ratur paste ya kan? tero jadi bukan ruang ini pakai ban barunya Achilles waktu itu AT-R2 baru keluar selamat menikmati gelip banget lu lagi, sekarang lagi gak mainnya nih? lagi kita PPKM, lagi beresin apa sekarang? wah gini mbak banus, gua lagi banyak kerja mobil sih om mobil beneran sih oooh jadi mobil mobil banyak, ada yang rebuild mesin ada yang bikin mobil lagi gitu terus ada yang ada beberapa ongoing project yang harus gua handle dengan SDM yang mini-mini gitu kan? jadi betul-betul taking a really good time every single moment aja ya emang semua juga gitu sih ya lu lagi di sekarang ngontir, terakhirnya di rumah ini ya? berarti iya ada ada satu yang di rumah ini, ada satu yang memang istirahat, tapi tetap ada satu yang masuk buat at least running lho, kayak hari gak kosong gitu loh gak kosong ya lu hari ini ada mobil yang ibaratnya ee lagi ngegantung nih lagi ngegantung ngejutnya gak berapa mobil sekarang untungnya gak 100% semuanya mobil kosong sih, ada yang mobil udah kayak kemaren sebelum ikan udah gua siapin emang gua taker nih di bulan ini harus setidaknya tinggal nyalain doang lah tinggal basicnya ada yang tinggal gini sim dan tacap-tacap sih ada juga yang gua harus bangun lagi tapi itu duduk itu masih panjang gitu oh ya lu apa workshop di durian sawit ya? iya masih yang lama masih yang lama kan masih yang lama tapi yang pion sekarang mobil lagi yang yang lu belum pelan bangun ada berapa tuh? gua masih ada PR nih gua masih lumayan sih gua gua ada 46 mobil loh anjir itu yang ngantri yang ngantri doang yang orang-orangnya mobil customer ya gua mobil tim mobil tim lu ada mobil tim? berapa mobil sekarang? tim sekarang gua ada handle 3 5 mobil tim 5 mobil tim eh iya enggak 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 5 mobil tim 1 mobil touring ya total sih mobil balap ada 10 sih ada sih dipegang ah cuman mobilnya ya gitu ya emang ya ya harus kita penting atur orang nih sebenernya orang gua dikit soalnya kan ya cuman ya yang ya itu sih tapi paling gak kan aset udah ada ya aset udah ada jadi banyak kan yang gua kerjain tuh ini preparationnya di tempat gua di lima lima nanti di lapangan biasanya ada tim lain yang handle di lapangan gitu oh oke oke jadi kan balap kan gak mungkin cuman orangnya cuman 3 kan jadi gua kalo ditek cuman supervise tim gua supervise mobil yang kita bangun gitu hmm jadi lu gak mungkin juga ngeliatin semua kan ya gak mungkin ya kewalahan sih pasti kewalahan lah karena gua cuma maksimal bisa megangin sebenernya maksimal mobil yang build itu cuman 3 mobil build hmm kalo yang stok-stok car sih mau lima juga aman sih stok ya stok ya itu nanti nanti buat dikampak juga dong apa ya bisa buat dikampak juga dong buat kanibangan nah nah udah sekarang sih udah gak ada kampak-kampakan sekarang bikin mobil sekali jadi udah sumpah udah selesai dulu kan udah selesai masanya udah gak begitu kalo dulu kan kita bikin mobil kan emang buat tabrak-tabrakan kan iya iya jadi dia mau kita ganti sasis deh yaudah sasis dikampakin makanya gua ada sasis-sasis sepiro itu dulu begitu oh oke oke next ya ini kalo buat yang nonton nih ini gua kenal Mandiyo lumayan deh beberapa tahun nih ya udah 4 tahunan udah 4 tahunan iya udah iya kayak gua kenal itu dari lu tuh udah kenal dari dari Asybrief sih sebenernya kan awalnya tapi bangga juga sih dalam satu momen yang bikin gua kesal tau gak ketika gua di Jepang gue nengok ke atas si kampret fotonya ada di atas tau gak ternyata-ternyata sialan itu gua bilang padahal gua ada perang kalo ngomongin dikastanyekin dia tadi aja belum pernah lu tahun berapa tuh itu pengasalah fotonya 2016 ya iya 2012 eh 2012 2012 pokoknya itu gua lagi lagi teman-temannya ke Jepang iyan lagi murah-murahnya banget waktu itu kan iyan tuh masih 97 tuh gua kesana itu lagi lu balap yang apa tuh yang di di WGP apa yang di WGP di WGP di WGP ya oh di WGP yang apa yang gua sempet-sempet kayak itu yang auto apa auto polisi auto polisi jadi banyak sih di WGP kan kelelingan kelelingan atas bawah kan iya gitu jadi semuanya sih ya kita muter aja tuh kalo itu tour setahun oh iya lumayan tuh lumayan tuh soalnya gua sempet nonton yang auto polisi QTT lumayan ya 99 ya iya the best QTT sih sebenernya di Oda Uba sih sebenernya itu kedua itu yang kedua berarti di Oda cara maksudnya rank-ranknya kedua di umumnya ooooh cuman saat ini yang gua nonton di Oda yang gua nonton di Oda nanti kalo gua ngeliatnya ga menarik untuk kita nonton gitu loh iya udah gitu track-nya juga jauh-jauh ga kaya di Oda itu kan di center iya itu di luar atau di nah jadi ini gua pengen ngobrol-ngobrol nih gua sempet liat berapa udah seminggu lebih kayak ini ga tau kenapa saya melalui yang yang King of Asia kita kasih liat King of Asia King of Asia iya ini ini bukannya bukannya ini gua dapet dari apa kakak Tamil AM ada beberapa Sofia ini Tamer 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 AM itu temen gua sih dia orang Kuwait ooooh jadi dia spoternya sama temen gua juga orang Kuwait gitu jadi dia suka ide-ideom gitu nah lately eh video ini ramai di tiktok om sebenarnya iya iya ini di youtube pagalai blog tadinya berapa kali nomong gitu gitu kebetulan nih iya soalnya kan satu sisi di dunia thrifting ini gua bukan entertain kan ya maksudnya bukan ya youtube channel gua ya biasa aja gitu jadi bukan emang bukan konten gitu kan kalo artis lu iya makanya itu dia lu terlalu terlalu subuh urusin tekniko-tekniko iya 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 emang kalo ini yang nonton tau nih ya mungkin drifter indonesia satu-satunya yang pergi kayak di US sama Jepang cuma lu kan iya by farse yang naik up baru gua ya iya kan sambil lu ke D1 apa yang di eh D1 sorry yang di rusia apa iya RDS RDS kali itu yang yang bisa dibilang cukup jauh kan itu kan naik lagi iya pojokan gitu iya tapi semuanya sih itu semua ee apa ya om ya bisa dibilang disengaja dan tidak disengaja sih semua hal-hal itu ya kayak FDUS D1 itu semua jalurnya tuh emang karena jalur pertemanan semua oh jadi lu kayak diuntang gitu apa gimana bukan jadi contoh kayak misalnya di US gitu ya sebenernya kan itu pas banget ketika gua habis menang Formula Drip Asia gua emang dapet kan gua juara tiga tuh overall tuh di tahun itu ya iya iya nah itu emang ada license ya jadi kalo lu menang itu lu dapet license untuk bisa ikut di US pro license itu sorry yang Formula yang Formula Drip Asia itu ya waktu di Singapura ke Malaysia yang menang iya itu keliling kan iya wah itu kita kirim mobil tuh dari Indonesia tuh dari Indo hmm jadi gua kirim Silvia gua ke Malaysia Singapura Thailand tuh keliling jadi mobil setahun di luarnya tuh pasir ya itu udah suntan banget tuh ya Indo aja yang yang ada hasil jadi Silvia gua juara aku buat drive Asia tuh gak ada jaman pasir tapi masih ada ke mobil lagi apa apa masih ada mobilnya pasti ada mobilnya ini lagi 2 ribu lagi mobilnya oh tapi lu lu pake nih dari sejak itu apalah sempet lu pake pake gak belum jadi itu sebenernya gua punya Silvia tuh beberapa om jadi orang kan suka bingung nih video Silvia siapa sih gitu hmm gua tuh gua tuh Silvia total yang ada gue handle tuh ada 6 disini 6 6 mobil kurang lebih kalau gak salah ada 6 Silvia jadi gua tuh suka pake Silvia yang berbeda-beda oh ya makanya orang bilang lu yang ngabisin mobil mulu ya ngabisin mobil Silvia berkurang bindo silin lu ya hahaha iya gitu nanti temen gua jual punya gua temen gua bikin lagi dibual lagi nanti gua pinjem gua pake buat Andi gitu-gitu ya muter deh muter aja nih balik-baliknya ke lu juga ya iya iya nah dari situ lu dapet-dapet dapet tiket tuh untuk masuk ke FD ee U.S. iya berbarengan dengan pas gua emang sekolah disana oh iya itu tahunnya berapa? 2011 lah ya 12 ya 12 ya iya 11, 11, 12 lah iya nah itu lu sebenernya 2010 dulu sih FD nya 2010 lu jadi gini dia situ gua setengah musim ke setengah musim om oke jadi gak full musim jadi gua salah entrynya harusnya lu masuknya di awal tahun gua masuk di pertengahan tahun dan berakhir di pertengahan tahun gitu oh jadi lu bukan di awal season ya jadi pertengahan season final masuk lagi baru setengah berli iya sekarang gua ngikutin jadwal gua sekolah dulu jadi itu salahnya gua masuknya winter nah jadi gua 2 bulan sebelum event itu gua ada eh pas itu gua ada di US oh panther nah ini gua ada video lu yang ini nih nah kita ngobrol ini dulu nih ini lu kan kayak nih ini lu lagi ini eh di tahun berapa nih 2012 ini 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 Long Beach 2011 nih 2011 ya dia posting ini 2012 nih ini iya kak kalo kita nonton serunya nih ini ini baru masuk kah atau ini baru masuk ke kanan nah apa yung ini lu baru baru kas awal-awal masuk atau udah mulai berapa season nah ini ini udah tahun berikutnya nih yang pertama kan gua di Las Vegas yang tabrakat oke mobilnya sama ya yang lu pakai nih iya mobil yang sama gua pakai oh iya jadi jadi dulu ya gua baru belajar ini sih baru-baru belajar listing banget sih tapi ya lumayan lah hasilnya anjir ini takut sih nih oh anjir bentar yang geles iya gua aja kalo ngeliat video ini masih gak nyangka lembut pernah kesini hahaha iya wah ini cukup aneh apa clippingnya in out in out ya dan iya iya salah ini sih bisa gua bilang walaupun gua cuma end up di 3-2 ya ini ini masih 3-2 ya oh iya 3-2 nih masih 3-2 bahwa amerika gak pernah nembus 16 besar emang susah banget pada jaman itu dan gua nya juga belum belum develop kan nyetirnya kan skillnya masih jauh dah ya ini masih skill akhirnya masih pakannya tampon yang lalu sebenarnya yang lalu ya iya gitu itu mobilnya kan terus kiri-kiri ya kan oh iya 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 tapi gua beli sendiri bukan mobil sponsor iya gua beli oke ini lu bang maksudnya beli sendiri bukan bukan sponsor maksudnya kayak bukan di jepang lu minjem gitu kan nyewa mobilnya kan bukan jadi gua beli jadi gua beli gua beli terus gua store di workshop temen gua sangat-sangat grassroot lah jaman dulu juga oh cuma gua beli yang bekas pembalap juga jadi ya ini sekolah gua offer sedikit lah tadi kan waktu itu murah om ini cuma 500 juta gitu gua udah bisa ikut FD oleh kondisi lu bekas pembalap juga jadi 80% jalan sih ya udah ready ya terus tinggal pacer-pacer sedikit ya tapi ya ini ini sih gua bisa bilang ya gua cuma ngambil pengalaman lah tapi not bad loh gua disini QTT kelima yang disini nih ya di nah makanya kan gua tadi liatkan duluan iya liatkan makanya karena QTT tinggi lumayan cuman ya pas battle gua kewalahan nah disini kalau gak salah sih gua sempet nah kiri-kiri kita kita tonton nih pertama sih itu bagus sih iya tapi gua berjarak nih iya kalau lu live initiation ya luar di ini ya gua ketinggalan juga sih jadi lumayan jadi satu gua kalah banget hmm karena waktu itu Achilles belum develop ban-ban yang semi-slick kan sedangkan gua awalnya semi-slick gitu oh tapi lu udah udah pake ban Achilles waktu itu waktu disini udah karena apa? karena sponsor kan aku murah karena sponsor karena sponsor karena sponsor nah ini nih udah ya ini udah nah jadi ini pake ban barunya Achilles waktu itu ATR 2 baru keluar terus gua disuruh coba nah karena kita gak ada data tire di blog tire sebelum mana jadi kita gak tau itu cara nyerti apa cara cari setupnya gimana jadi ya pasti ketinggalan iya sih lu dari start keliatan banget ya ketinggalannya ya oh iya iya makanya lu pas itu inisiasi jadi kayak kayak telap gitu ya kayak agak telap telap akhirnya dari sini mobilnya tuh dijual tuh om kalau berhasil kalau salah oke karena lu balik juga ke indoh kan waktu itu kenapa? ya karena lu balik ke indoh juga telahnya iya aku juga pulang ke Jakarta juga kan karena gua pikir gua pulang di Jakarta lebih nyawa lah karena temen gua banyak ya kan gua bisa banyaknya lakuin hal yang lain oh iya gua gak kira dari 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 apa dari mobil ini gua beli yang di Jepang oh yang dari sini lu pindah ke Jepang nih duitnya nih ke baratnya iya karena waktu dulu formula drift mandi wajib itu masih equal hmm balapan gengsinya tuh masih equal gitu jadi gua pikir gua pulang ke Indonesia pulang pergi Jepang lah tinggal jadi murah iya hmm jadi udahlah gua pulang lah terus gua beli mobil di Jepang lah gitu berarti lu F di Jepang gak pernah masuk dong? pernah gak sih? kan? di Jepang gua masuk pertama kali F di Jepang ada di Jepang hmm itu gua juara 4 juara 4 juara 4? hmm kan udah di tahun 2014 itu ya iya oh lumayan dong udah 2 tahun 3 tahun setelah ini ya iya nah ini masuk F di Jepang itu lu sama lakonnya kayak waktu di US ga sih? lu harus apa dulu? harus apa dulu? sama basically sama kok requirement sama gampang sekali nah kalau kita ngomong ini lah ya kalau banyak kenangin ke gua kan Arsi lu balapan di luar gimana ya? asal lu punya duit dateng balapan gitu kan nah kalau yang di F di US ini kan lu mesti dapet tiket kan? nah berarti apakah? iya di ini gua punya duit gua bisa bisa langsung balapan gak sih? maksudnya bisa ikut balapan gak? kalau harus ada gak bisa gak bisa beda jadi kalau lu punya duit satu lu harus dilihat petition petition itu apa? petition itu lu dilihat lu record lu lu sempet balapan apa aja nih? gitu di drifting kalau lu udah pernah ikut kayak ya kayak gue nih gua udah pernah ikut of nation, U1 ada report di US berarti otomatis pas masuk ke US udah pasti pro oke tapi kalau lu cuman belum punya belum memenuhi atau belum kuat ya itu lu masukin prospek atau pro2 tuh jaman dulu kan? sekarang prospek kan? iya jadi lu harus dapetin lisens prospek lagi oh lisens prospek dulu nah prospeknya abis itu kalau lu ada petitionnya lagi dia baru masuk yang ke pro-nya jadi gua dapetin pro-nya gimana? bisa lu kalau lu emang orang kalau kita orang Asia kita bisa ikutin di Forno Madrid Jepang kita ikutin semua event FD Jepang kalau kita ada champion atau tiga yang besar tau gue itu kita dapet pro-lisens buat di UFD Pro buat di US-nya buat di US-nya nah kalau berarti FD Jepang itu lebih lebih gampang dong maksudnya kalau untuk karirnya lah ngiti karirnya gitu kan? enggak juga ya susah juga kamu juga enggak semudah itu? enggak semudah itu enggak semudah itu pokoknya semua negara yang udah bertarah formula, drift lah Russian drift series dan begitu-begitu deh ya yang kita sering download itu sebenarnya sama aja pembarangnya sama-sama dua level of level of drive-nya mirip-mirip karena eh karena masuk ke situnya susah sih enggak enggak semua orang gitu ya udah gitu kan di negaranya itu kan event itu bukan event ee bukan event kecil event besar dibilangnya ooo jadi yang bisa masuk ke situ tim-tim tim-tim besar atau yang tinggal ke finansialnya juga bagus bisa ikut gitu nah itu kalau masuk gitu tuh geck event lokal kita kayak di Indo itu bisa dihitung gak sih ke mereka bisa jadi portfolio maksudnya kayak oh nih gue udah penambah-lapan di event di Indonesia tuh ini 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 gitu loh bisa gak sih? bisa 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 ya? bisa cuma gak kuat jadi kayak waktu gue di ONGP dulu ya hmm itu waktu pernah kayak di ONGP kan gue masukin ee apa namanya list career list lah ya di Indonesia pernah ikut apa aja gitu-gitu kan hmm nah abis itu apa namanya itu masih ditolak di ONGP ya oke masih tapi gak mau tolakin begitu aja iya pokoknya salah satu gue kenapa bisa dapat World Cup itu kan gara-gara dibantu sama Daigo oke jadi tapi World Cup nah ini seru ini seru nih World Cup jadi World Cup itu pokoknya waktu itu gue dituntut harus bisa juara minimum 16 besar lah masuk oke oke asal lolos 16 aja toksistin udah aman 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 itu dalam-dalam berapa dalam satu-satu-satu event balap atau ada sequence nya tuh minimal dalam satu event balap oke jadi di ONGP itu kan agak ketat kan jadi di ONGP kan emang lumayan ketat jadi dia di top 16 nya itu harus bener-bener a welcome driver om yang bisa yang kita asal penyeluh itu bisa ikutan gak bisa ya lo masuk 16 besar di ONGP itu ya lo coba deh ya tadi yang masuk 8 besar 16 besar kan susah kan iya iya susah banget gila ya kan susah banget ya lo masih ada berapa kualifikasi ini kan kualifikasi cuma satu lo bayangin ya kan jadi dari 60 dari 60 orang waktu dulu ke 62 tuh inget banget kemarin masuk itu itu gue harus masuk setidaknya 16 besar jadi pengalaman lu yang di FDUS itu yang ibaratnya kalau dihitung sebenarnya satu-satu satu sesi sih meski cuma setengah depan setengah belakang kan itu gak bisa dipakai buat kunci masuk dalam di WAN langsung tanpa WC gitu gak bisa paling ketat di WAN pada waktu itu paling ketat di WAN oh tapi kalau masuk FD-nya Jepang bisa tuh dengan lu punya pengalaman track record yang pernah di FDUS bisa cuma masalahnya dulu waktu pertama kayak di WAN FD Jepang kan belum ada oh FD Jepang itu baru ada setahun iya setahun setelah setelah di WAN ya setelah iya FD Asia baru lagi ada FD Jepang belum ada kalau lu FD Jepang di WAN ada lu masuk ke FD Jepang lebih gampang karena lu lebih gampang lebih gampang karena yang di US nya kan iya jadi akhirnya gua masuk lah pertama kali tuh gua inget tuh gua disuruh Noblast besar gua pokoknya finish on ketujuh wih iya ketujuh ya langsung dapet WAN nah dari situ next event balaknya lu udah langsung masuk berarti kan udah udah dapet di WAN license udah aman itu mungkin lu yang susah mungkin orang Indo untuk masuk ke WAN itu itu yang lu bilang gak gak sembarangan orang bisa masuk ke WAN Jepang itu karena satu lu percuma punya duit banyak misalnya gitu lu punya punya any financial backup you have to put on WAN kalau mental buat lu bayangin dari 60 orang dulu kita ngeliat jago paling jago misalnya gitu ya ya kita lihat ada 62 orang kayak daiku nyetir ya gimana tuh om kita harus 16 besar gitu itu dulu ya gitu tuh gila itu sih bener-bener wancut wancut dan lu punya kesempatan cuma dua kali rando kan itu kan iya udah gitu sangat unit kan si latihannya kan kayak lu ya tadi emak diwan kan korabit korbat pertama 5 sekali latihannya iya jadi diwan pelatihannya dulu lu lu harus bisa meyakinkan diri lu untuk bisa masuk 16 besar dan nyetir orang semua sama oh itu di jalan Tuhan itu udah jadi itu udah emang elunya sih jago sih cek nih kita iya kenapa pokoknya pokoknya di tahun itu tuh di tahun 2013 itu diwajib itu gua belajar kelewat banyak tuh gua belajar itu semua gua cari tahu cara nyetir random begini begitu ya karena gua udah punya pandangan kalau di luar itu apalagi kita kan bukan tim yang disupport sama pemerintah dan lain-lain ya ya kan gua semua kan dana sendiri jadi paling juga umur gua cuma paling 3 tahun lah maksimal sisa dari situ gua harus cari tim sendiri yang buat hire gua iya sih itu yang motosportnya nih yang beating nih pemerintah belum-belum liat banget ya sayang banget iya makanya gua selalu ngatur gitu kenapa sih gua sebenernya gua punya investment di tahun pertama gua apa nih investment gua networking satu kedua ketika gua mau balik lagi gua masih punya power untuk untuk bar game sama power untuk kompetitif itu yang susah tuh investment yang itu di awal ya nah ini kalau kita ngobrol yang gini nih yang ee king of Asia ini nih di luar seri di luar di 1GT ya di luar di luar ini event event apa Jake jadi itu biasanya itu eventnya Eropa punya tuh di luar betul tapi dia memasuki di wadah di Asia jadi dia mau bikin ya jadi kan kita ini kan gak punya yang namanya the true world champion di Bristol itu gak ada sebenernya iya 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 actually body is the world champion on their own event ingat-ingat dia kayak kayak tenis kayak tenis itu kan ya apa open apa open gitu kan iya dia gak ada yang bener-bener kalau formula one kan ada tuh bener-bener formula one iya ini gak ada drifting tuh gak ada jadi semuanya yang jago yang namanya juga luck juga banyak iya begitu juga mainnya belum tentu bisa nyebrang ya ini banyak kayak Asia-Asia aja gitu kan yang dari Eropa gak terlalu banyak yang jago mungkin gak gak bisa join iya jadi king of nation king of nation itu jadi barengan jadi yang di Jepang itu juga berbarengan semua king of nation bedanya ada satu event di Brazil jadi total ada empat event oh salah satunya Asia ini salah satunya yang di Jepang ini yang di Jepang ini yang di final di Asia ini ya finalnya di sini di Jepang Ebisu ini ya ini di Ebisu ya sekarang tracknya tau nih lagi dibagun kayaknya abis kemarin apa tempat bumi kan ya iya tapi bukan yang ini yang satu lagi yang west yang eastnya atau west yang hancurnya ya yang hancurnya ya ya ini gak hancur ya ini ya ini gak ya gak jadi Ebisu itu track paling susah sedunia yang ini yang east ini ya itu track terkenal sedunia track nomor satu yang terkenal di dunia sama track paling susah di dunia padahal clipping pointnya gak banyak banyak ya padahal cuma gitu doang kalau dipikir tikungannya gitu doang kan kalau dipikir kan iya cuman itu susah loh sebenernya kenapa karena gini itu track bukan driftingnya itu kan kita biasanya drifting lurus initiation gitu kan iya ini di atas kita startnya dari atas udah rolling dulu iya dari atas ini di atas gedung ini kan nih ratun pace ya kan nah pas ber turun kita harus oke kita ikutin misalnya kita chase kita ikutin nah itu kan chicken iya nah chicken itu gak boleh jadi dari chicken itu sampai dia mau initiation jump itu itu gak boleh di 100% on throttle oooh jadi harus cari pace supaya pas di jump mobilnya sampai nah tantangannya adalah ketika kita lagi nyetir di mobil ini itu jump timbuknya gak kelihatan oh dari sebelum jumping yang sebelah kiri itu itu timbuk yang diseberang yang sekarang ini ini gak kelihatan itu itu gak kelihatan jadi bener-bener feeling masuknya blind spot banget dong blind spot banget makanya kalau lu miss dikit timingnya tabrakan pasti tabrakan oke nih kalau kita tonton nih ya jadi lu nih yang pertama kali nah itu kan gue yurasnya kena ya kan kena iya kena aja tapi emang udah di keker pasti kena oh ini day gun nah 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 jadi gue mau kemana aja nih pada berarti lu disini poin lu didakti lumayan dong ya karena nyenggol tembok itu kan iya 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 lumayan nah ini tuh sebenernya clipping pointnya gimana sih dia kalau si Ebiso ini jadi clipping pointnya nih abis jump itu sebenernya tembok nih yang gue tabrakan ini kan disini ada 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 pelang tuh yang orang orang nah ini 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 coba lanjutin lagi nah itu inner ini ini itu inner nih inner abis itu dikeluarin lagi oh oke sananya keluarin lagi itu racing line abis itu racing line biasa oh ya gue malah kebalik sebenernya iya kayak gitu kan inner abis itu ya switch lagi inner outer lagi gitu bro oke yang susah itu yang susah itu disini tuh ngatur timing nih ngatur timing posisi mobil yang susah yang lagi ininya nih ya yang lagi pada saat ngurin nih gue mundurin nih yang dari sini ini ya nah iya itu yang penting antara kekecilan juga kekencangan nanti jadi harus pas banget nih iya betul 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 oh justru kalo angle lu kecil kenceng ya kenceng banget om itu sebelum jam itu diloncatin mobil 120 adoh iya gue sempet ada liat ininya tuh kok gak salah ada yang ngasih liat ininya kok gimana gitu ya 120an nih oh nih oh iya 120 122 Dego iya 120 128 tuh malah oh 138 malah berarti kan jamnya lebih pelan biasanya jamnya di 120 pas udah loncat naik 138 iya 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 dan dia turunan iya ke bawah ya begitu naik lagi kan kan iya tapi juga biasa aja lu inget gak disini poin lu berapa sih Dego berapa pokoknya Dego tuh juara satu di titi satu gue keempat disini oh mungkin akan lu nenggol itu kali ya iya gue nenggol satunya dulu Dego duanya itu siapa gue lupa lupa terus naoki abis itu abis itu gue jadi empat itu gue satu lupa siapa gitu hmm iya iya pas ini iya 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 133 kan iya 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 gue gue kalahin satu pembalap Jepang abis itu gue one more time sama Australia Krosnik dulu tuh Krosnik tuh yang juara Thailand kemarin jadi satu event gue juara di Thailand abis itu gue kalahin disini one more time oke jika saya mau ngawat mobil yang ini nih kalo gak salah nih ya putih ya ini 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 warga-warga ini ini warga-warga juga nih tuh ya kan iya dia benar nih ini warga-warga jadi mungkin disini ini dilihatnya ya apa ya ya deket-deketan sih tetap sih ya iya 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 gua lebih bagus di masuk-masuknya lebih agresif lebih agresif iya iya sesama bagian sini di deket ini lagi-lagi hujan deh buja besok kalau hujan sudah ngering enak iya tuh jadi barengan kan masuknya karena kalau makanya disini ini lu dapet orang-orang kan ini dia iya jadi simpel mungkin advantage gue disini tuh tuh ini kayak besok kalau hujan itu udah 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 iya langsung sama gitu setelah omd ini kalau sama lain mungkin lebih bagus kali itu lain ke belakangnya deket semirip-mirip lah kalau ketinggalan disini doi iya dia jauh di jauh ya di pas ketinggalan ya ya ketinggalan dia disitu ya terus jadi emang ini track sih gak sangat tidak tidak gampang kelihatan gampang kan lonceng doang dan harus mini handbrake disini gak boleh kebanyakan handbrake juga oh gitu minyum handbrake kalau pakai handbrake aja mobilnya gak mungkin bisa keluar oh gitu kalau kita lihat yang ini lo tuh Dego-nya itu nih atau si Dego ini lu yang oh dia yang pertama nih ya yang pertama ya gue cuman ngikutin aja lah, kalah makam tapi itu mungkin dari 100 tahun juga ketinggalan gini ya, jauh ya karena beda dan om, satu beda dan rasio gitu-gitu beda jurbok sama nah ini nih yang fenomenal nih nah ini lo nanti jelaskan ada apa di sini nih jadi sebenarnya ini gini ini itu yang gue pikirin juga sama day gue dan tim setelah, setelah kan jadi ini kan kita kan satu truck kan dan juga gue juga jelasin gini, ini semua psikologis sebenarnya jadi kalau lo bisa lihat rewind yang gue di belakang sebenarnya jadi posisi di ABCU itu nyetir, lo gak bisa yang mau lawan lo, lo gak tau lawan posisi lo dimana, beda kayak track-track lain lo cuma gak bisa melihat lawan lo itu di posisi ini tikungan yang ujung yang hairpin yang ini nih, yang disini nih coba yang mana nih coba di terus 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 lagi nah iya lo cuma bisa melihat lawan lo tuh disini oke jadi jika kalau lo nyetir sekenceng apapun terus lo nengok disebelah mobil lawan lo nempel kita tuh punya mindset tuh lawan dari ujung ke ujung nempel kita om oke karena kita pas loncat di situ kan udah fokusin ke kanan terus kan heeeng kita fokuskan lihat tembok, lihat outer zone, nah baru bisa nengok kiri tuh disini ooooh gitu pak, karena yuk waktu gue lawan daikun, kalau lo bisa rewind yang gue lawan masih di belakang gue tuh cuma deketin daikun, cuma disitu coba lo lihat ya yang ini misalnya gue jauh sebenarnya nah play aja dari sini nah ini ya nah ya kan gue jauh ya disini iya berjarak lah lumayan jarak lah ada 2-3 mobil nah cuman disini dia baru bisa nengok nah gitu tuh dia baru nengah tuh, lo deket tuh iya jadi disitu dia baru bisa nengok wah dia deket nih berarti dia punya pikiran bahwa panjang jalan lo dari inisiasi iya, itu lo nempel gue nempel, makanya dihajar lagi bila keduanya sama dia padahal lo nempel kan padahal lo kan nempel itu, itu itu, bahkan dia belum track paling susah ooooh jadi pak, salah satu kerang pemisail dari gue melintir adalah psikologis iya, yang bukal karakter nih ya, gue liat dari sini ya pas yang mungkin nih, gue ada yang angle yang lumayan bagus nih nah ini, ini satu lagi nih dari sebar 33, gue gak tau siapa nih dia angle-nya lebih bagus videonya oke nih, ini keliatan banget nih itu kan udah ditempel dari awal nah ini, nah ini keliatan banget nih ini angle-nya lebih bagus soalnya nah ini kan udah ditempel sama dia nah ini kayaknya babelah tuh mobil lo didorong keliatan tuh pak gue peringat juga didorong nah, karena mobil dia lagi kencang ya ketabrak lah mobil dia iya, gue pas ngeliat video yang sebelumnya gak gitu keliatan gitu didorongnya iya, iya pas gue dapet yang gini, gue kaget anjir, gimana? didorong mobil lo iya loh, jadi buka lu lah buka gue ngeram gak mungkin sekarang kalau disitu ngeram iya kan? kalau disitu posisi ngeram gak mungkin, kalau disitu posisi ngeram udah pasti lebih hancur lagi tapi emang itu mobilnya karena ya, ini yang lu bilang kalau angle-nya kecilan kencang, dia angle-nya kecil sih kecil, makanya kalau leluknya tuh dia masuknya gak bisa sama harus bareng iya, iya terus, leluk-leluk, tuh didorong tuh, dia bilang, oh iya tapi, iya, jadi pas pas loncat itu, lu harus keker juga jarak dengan angle mobilnya gitu makanya gue bilang, kenapa ini track psikologis? perlu ngelawan orang-orang gitu ya psikologis, bukan masalah kita nyetir jago nih buat yang pertama nya gak bisa tikisnya dimainin tikis dimainin iya, disini tuh sadar banget gue pas dapet video ini, baru gue baru gue ngeri kenapa dia nabrak itu, ya karena emang angle-nya kecil nger, tuh kecil tuh, sampe kecil ini iya kan angle-nya kecil ya dia ngedorong mobil dulu tapi mau otomatis kedorong, dan otomatis gue mau gak mau harus nge-handbrake mobil gue karena iya gue harus tahan karena kan kalau gak, gue kedorong terus kan iya, bisa dua-duaan berarti kan eh, cuman ya gue mainin timing aja pas udah dia mau mendorong udah deket, baru-baru lepas mobilnya jadi gue jadi bersandaran mobilnya dia dulu yang itu udah trik nyetirnya karena lo udah tau lo ditabrak ya kan tapi kalo yang pertama gak sengaja tuh dia pas nabrak accident tapi yang udah kebawak itu trik gue biar yaudah kan gue breaking point disini lu tahan gue ya udah gue tahan gue tak, 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 tak udah gitu udah gue rilis mobilnya ya nabrak tapi ini kan ini mesti pas banget ya lu ngerilis mobilnya mesti pas banget loh wah ngerilis mobil gue pas banget kan ini use If i mean itu gua bener-bener ngepass banget iya kalau dia kalau lo ngerdua-duanya gimana deh ngegee kalau nyender doa-duanya tetep daigoersalah karena kan dia kan gue finish driftingnya, dia kan ga finish kan kalo misalnya gue nabrak juga iya dia karena psikologis itu kalo berasa lu deket paturan pertamanya lu nempel jadi yaudah rasanya kayak multi hantem ya kan iya jadi tuh video itu cukup legendaris tuh buat di drifting Indonesia kalo orang lihat yang ini akan lu sih ga dorong kalo video yang tadi tuh yang temen lu itu tuh karena angle nya agak berbeda kan ga gitu keliatan kalo disini keliatan banget dia ga dorong lu sih karena emang angle nya yang kecil sih jadi beneran di posisi itu karena kan sama kayak waktu diwanji gue Ebisu yang gue juara 3 kan sama itu gue belajar dari situ juga iya udah hafal ini ya udah hafal emang ini track favorit gue iya emang ini niatan salah satu niatan gue pertama kali ke diwanji gue pingin menang disini kayaknya kejahatan sampai yang juara 3 dan juara 1 kalo di juara 1 yang ini nih ya soalnya nih ya yang juara 1 iya yang ini ya yang diwanji itu juara 3 kalo lainnya Dego Seito lagi ya anjing banget sih oh Dego Seito Dego Seito Dego Seito Dego Seito gila deh tapi sih jujur sih gue agak-agak berkali-kali gue bilang sih ini salahnya di mami ya kan ini ini anak main click atau eh gak juga pas gue liat video ini gue kaget oh iya ternyata nabrak dia sih Dego yang emang gak salah udah psikologis semuanya udah iya 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 gue baru gue pas yang tadi lu ngomong pertama sama lu gila kalo lu kecil yang dulu kenceng banget tuh kalo dari situ iya pantes nah berapa lanceng om gue kan sebelum diwanji piang event itu kan gue emang ada training dulu sama pembalap-pembalap lain gue nyeti gue duduk di sebelahnya gue pelajari terus gitu loh oh jadi gue apa sih duduk di sami tuh ya gue gak ngerti nah pertama kali lu duduk di samping lu orang lain dulu ngeliatin karabawanya iya gue waktu itu disini itu bawa mobil install ya kan terus ada ada kunyaki ada kunis terus ada ada rame lah pokoknya lah disitu tuh sama lagi pada latihan missile hmm nah itu gue gue ikut nih di sebelahnya tuh gue perhatiin gue gak perhatiin track tuh gue perhatiin orang yang nyetirnya gimana sih kalau tandem bisa deket-deket gitu kan oh begitu caranya ya udah gue ikutin masih tapi lu sebelumnya udah nyobain tandem? sebelum nyong itunya? udah pernah nyobain udah cuman kan yang agresif yang agresif supaya bisa nempel itu kan yang susah om yang bisa keep up ini berjarak ini berjarak gitu kan nah untuk bisa gini-begini ini yang dari momen ini ya ya lu lu ya lu gak usah belajar cuman dari omongan harus orang lu ngeliatin orang iya 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 bah ya itu sih yang pentingnya tuh harusnya disitu sih ya iya makanya kayak di arsi lah kayak di apapun jadi sebenernya udah kebiasaan jadi disitu nyetir ya iya 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 bener karena didikan karena didikan di wajipi itu kan gak ada beda sama dalam pelayan kan di wajipi itu lu harus dekat kalo lu berjarak sedikit lu off kalah walaupun melawannya punya mistake nih lu off lagi nih buat mencari aman nih lu kalah juga oke jadi saat lu mau menang di wajipi ya lu harus nekat dekat tapi dengan nyantai kalau di wajipi kan setelah kan dia sistem penilaiannya ada mesinnya kan nih jadi jadi emang ada ada sensornya jadi kayak berat-berat berat-berat gitu kalo FD kan emang lagi penilaiannya kan pure orang kan nih orang ngeliat visual kan sebenernya ada sebenernya secara menurut gue secara secara game 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 menurut gue dilanjuti dengan adanya dos itu menarik sih om cuman kadang-kadang in some point they killing the game dengan caranya gini dengan satu chance untuk orang masuk ke battle itu kan dikit emang dipadetin kadang 16 kadang 24 ya kan udah gitu antar point misalnya om 98 71 98 72 nah bedanya dimana tuh itu yang kita gak bisa baca oke tapi bagusnya kan kita bisa tau karena kita itu kan mesin kan jadi kita bisa tau nanti pas habis latihan itu poin kita berapa oh kelihatin tuh ya kayak model ya tapi dia angle sama itu ya persis jadi ketawa cuman bedanya gitu gak enaknya makin kesini diwajibin satu dia cuman fokusin sama penilaian dari dos dari bukan orang menang jadi yang saat QTD nya pas battle nya pas battle nya pas battle nya iya jadi susah tuh ya kan otomatis kan angle dibelakang lebih dikit biar dong dari yang depan iya iya nah jadi dia baca bener-bener baca-bacain poin gitu oh nah makanya beberapa kali sempat ada yang draw poin gua draw tapi gua bisa menang gitu nah poinnya beda dikit itu dilihat dari poin pas single run kita lagi tandem nya kan beda depan sama belakang kita kan angle lebih kecil belakang iya 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 pasti sih gak mungkin iya 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 itu yang gak enaknya di USB 92 jadi subjektifnya klang-klang kita bisa subjektifnya harus bisa nge-counter penilaian-penilaian di drifting jadi hilang bergantung sama mesin jadi lu lawan bot lah ibaratnya kali iya kayak lawan kayak lawan bot jadi ya emang dikemas bener-bener totally exhibition om entertainment di 1GP itu gitu gila juga ya bukan sports ya apalagi kalo lu disponsorin kayak misalnya toyota tires main event itu pasti punya advantage lah deh gua ngomong kayak di 1GP kemarin yang FD ini kayak King of Asia ini yang lain yang pernah ikutin lah balapan mereka lelaki air sih kayak kita di ASI enggak bebas om enggak ada cuma apa harus berat mobil gitu apa gimana harusnya cuma safety-nya harus masuk kategori safety-nya ya masuk itu itu safety-nya kayak berat mobil sisanya sisanya mesin bebas mobil bebas ban bebas tetrah tapi sekarang sekarang kayak di RDS itu ban di-lock ukurannya size-nya di-lock oh jadi size-nya doang yang di-lock tapi bukan jenisnya ya bukan bukan merek ya bukan maksimum size-nya di-lock cuma di 265 gitu makanya kalo liat RDS ban-nya lebih kecil-kecil dibanding US oh oke karena di-lock size-nya 265 ibaratnya pake ring 16-17 juga boleh itu no makanya maksimal di 18-265 sisanya bebas kayak gitu oh hmm kalo di US kan bisa 245 bisa 290 itu iya gua juga ngambat hot rod ya makanya yang pake 290 ngelawan 265 gimana speed-nya iya iya gila gitu jadi ya sekarang yang sekarang udah di-lock di 265 tapi menurut gua juga wajar lah lebih warah karena standar ban untuk pabrik keluarin untuk ring 18 itu kan 265 iya sih ya mungkin yang yang pabrikan juga kali ya biar bisa jualan gitu iya kan untuk ngundang itu kan kayak dulu kan gua di 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 gue sebetul pake 275, 285 gitu tapi ini masih ukuran yang gede ukuran yang gede makin-makin rasinya lebih enak sih jeketnya iya dong, kayak waktu lu pake banvalino yang buat arsi kan beda kan sama yang sama yang jeket arsi ya iya sama kayak gitu orang-orang gila, itu biasa 260 pakein 300, anjir, kenceng bener nah iya, lu pake 290 pake 300, beda kan, larinya iya, beda, 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 beda ya ya, beda, 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 beda lupa angin ya ya ya, sekarang sudah terjawab nih, kalau orang yang nonton ini kan pada tibuk mengkakulasi apa, gaya nyitiruli waktu lagi daygo ini sekarang sudah terjawab orang nonton gue terus terjawab, nih kenapa makanya psikologis dalam baratnya tapi sama sih, ya kita gimana arti juga, psikologis, gimana nih klik dong, justru kalau menurut gue dia nih, justru kenapa salah waktu gue tepunin di RC karena di RC itu kan kita nggak lawan nerfs gitu, ya kan kalau kita lawan nerfs, jadi gimana caranya nyitir untuk bisa se-relax-relax mungkin ya kan, itu, itu, itu karena kalau menurut dia itu tangan jadi beginilah otak mana-mana lah, ya lu bisa-bisa bengung sesaat atau kadang-kadang iya, terus kita kan punya di RC kan jaman, ya waktu masjid kita sering main kan kita punya drive untuk mainnya kan tinggi adrenalin art kompetitif, kompetitor itu tinggi gitu loh jadi, itu yang ngaruh, gue sebenernya gue main di sini gue dalamnya ngaruh di bas penyetir di situ klasiknya akan kebaca, ya kan kita kan kalau main RC itu nggak baca lawan, ya kan nggak baca track, ya kan gitu loh, sebenernya kliknya sama kayak buat standing di benteran di atas itu sama, nggak ada bedanya cuma beda jari main nyetir aja jari-jari sama kaki doang, ya kan ya, kaki doang menurut gue secara mentally yang kalau orang-orang main RC menurut gue mentalnya top sih untuk buat di event yang kita, kayak kita bikin ya om apa kayak event lokal, event-event RC ya, ya kan yang main-main yang udah jauh-jauh-jauh itu mentalnya kekelihatan gitu orang, gue bisa nggak baca orang mentalnya nggak goyang nggak goyang, kekelihatan iya, iya sih apalagi buat di mobil beneran ya iya, iya beneran mentalnya yang kita tempel jebret terus dia bakal langsung warna gitu iya, jadi belajar baca apa sih raut muka orang lah ya kelihatan nih kalau joker face kalau joker face sih sialan, nggak kelihatan nih dia pan-pan-pan-pan-pan kita jadi nggak tahu kalau dia pan-pan-pan iya beneran jadi emang-emang emang susah karena kalau misalnya apa namanya kita bogup juga kita takutkan juga terus apa ya apa ya, itu bakal jadi kacau lanjutnya kan jadi berantakan nggak lo? iya iya bener 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 kayaknya lu kayak mikirnya kemana-mana atau nggak? gitu pak? iya mikirnya sama itu gitu loh iya sama juga misalnya di RC atau di mobil kita ketika udah dapet setup yang enak terus kita simpen lagi iya sih bener 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 tinggal ngebacain driver yang lain bawahnya kayak gimana dia iya apa aneh kalau nyipir-nyipir kayak di luar gitu kan ke tanding-tanding di penang yang mana-mana itu oversize gitu iya beneran masih mental banget tuh kayak ada tanding diwanjipi beneran tuh iya iya ini sialan nih ya covid nggak sejak mana-mana kita sekarang iya kalau kalau nggak sih seru banget sih bisa keluar-keluar kayak dulu lagi iya beneran lu beneran buat yang drip ini yang yang mobil satu menikmati ini kalau tahun depan kita open gate kemana nih rencananya? lu ada ada rencana? beneran kan terakhir tuh sebenernya 2 tahun lalu masih diwajib ya om? sekarang nggak langsung ya kalau karena sekarang kan sebelumnya ya yang iya diwanjipi di Cina kan lu masih dikontrak kan yang tahun 2 tahun lalu terus abis itu gua dikontrak lagi sebenernya sebelum covid ini tuh gua udah dikontrak sama di Cina lagi gitu cuman karena covid ya jadi nggak ada gitu kan iya oh berarti kalau paling nggak awal dibuka pasti lu balik ke situ lagi kan? balik ke iya pasti ada cari-cari peluang cari-cari peluang lagi gitu problemnya kan sekarang gua nya susah ke luar negeri nih kan harus back and forth kan? iya 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 sih betul kalau mau main di US itu juga bisa sebenernya cuma kalau main di US kan juga harus harus stay di sana untuk 6 bulan iya kan? iya karena lu ada tiket yang betar kan? kalau tiket juga murah iya kan? iya betul jadi ya agak-agak lebih berat gitu kalau misalnya Jepang Jepang aja sih masih emang cuman ya karantinanya ini jadi susah sih kan? iya 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 wah 2022 lah kayaknya baru kebuka kita bisa juga keluar gua juga ah udah capek banget lah ini soalnya kondisinya parah juga sekarang iya bener cuman sebenernya mimpi gua sih sebenernya bukan bukan lagi tanding di luar sih ya sebenernya mimpi gua di drifting ini wah lebih ke apa yang bisa kita kembangin sih sebenernya iya di Indo juga lumayan itu bener ya iya itu itu paling penting gitu loh jadi kayak kayak sebenernya dengan banyak event drifting ya yang betul drifting aksi maupun yang beneran sebenernya itu udah ngelangkuh industri nya secara tidak langkuh kalau ada gitu virtualnya iya kan iya nah kan kita kembangin drifting kan banyak kan gimana caranya orang-orang yang gak bisa ikut satu banding satu ini bisa info di dunia di kategori cabang lain tetap olahraga drifting gitu kan iya iya bener-bener sih gua cuma kan mau dari aksi nah yang aksi atau yang beneran kan iya lo harus beneran mau virtual yang dari handphone atau mau yang dari simulator gitu kan iya itu gua harus di simulator itu ya iya lo harus kebiasain iya itu tapi emang gak bakat gamer kali gua iya gua juga gua kayak gini kalau misalnya bukannya untuk menyombong tapi kan harus ada orang yang bisa harus ada orang yang bisa ngulangin sejarah gua gitu ya harus kedepannya siapa ya iya dong iya tapi kan gua iya satu belum ada kan hmm gitu loh gitu loh yang bisa ke US yang bisa ke diwan karena it's a portfolio buat negara gitu bulat gua iya 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 gua yang udah pernah kesana sebenernya bisa kalau kita ngomong dengan level yang sekarang ya yang yang kalau dulu kan waktu gua kesana kan itu masih masih kecil banget terus masih bener-bener belajar kan iya kalau sekarang udah tahap yang dimucur standing kesana ya buktinya di UNGP tahun lalu aja masih lu masih bisa juara empat masih bisa compete gitu kan iya iya emang cerita juga ketika ketika gua ngomong kayak gini terus orang bilang wah lu kan beda lu pembalap ya semuanya ada nolnya gitu tiga orang loh iya kan iya tinggal mau start tetenda gitu kan iya gua gua yakin kok maksud gua ee bisa dijelang kan gua update yang keluar tanpa satu dua pengguna negara banyak orang pake duit sendiri gitu kan iya kan sampe gua ee ga propose di tim-tim lain untuk dipontak jadi tim driver gitu loh sampe segitunya ya itu bisa gitu loh iya apalagi orang yang sekarang punya financial yang lebih bagus iya yang lebih bagus iya yang lebih bagus nah lu tuh yang diwan itu lu bener-bener pure cuman di kontak driver doang kan jadi driver ya iya yang akhirnya dilanjuti itu udah bener-bener digaji iya tuh maksudnya harusnya orang indo bisa ya kayak begitu ya 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 sekarang kita makan sama-sama nasi om kalau orang Jepang ya kan susi juga kita bikin juga susinya sama aja kan apa beda aja yang beda cuman satu yang beda disiplinnya beda iya sih Indo tuh disiplinnya emang emang iya iya ini yang gua pelajar gua akhirnya nih ee yang gua buat gua akhirnya punya mindset parts bagus belum tentu ngebawa lu nyepir bagus iya iya bener jadi itu gua setuju tuh Jack setuju banget parts lu mau karena gua pernah nih om nih pengalaman saksi mata gua gua liat dateng gua gua kemehan waktu itu lu tau mehan kan trek mehan kan disitu ada nauki dan geng-gengnya lah iya jadi gua kan gua kan udah pernah liat diwanjipi segila ga apa orang nyepir hmm ketika lu turun ke bawah ngeliat kembalak grassroots terakutnya yang di mehanif yang gua liat ya di orang yang ada kansai drift festival itu nyetirnya menurut gua lima kali lebih gila dari orang diwanjipi om oh iya lebih gila nyetirnya lebih sedeng gua yang yang udah diwanjipi udah pernah menang gitu ya disitu ya gua ngeliat ngelongok udah ngeliat orang-orang nyetirin begitu rata dengan dia nyetir seperti itu spek mobil dan kaki-kaki yang kita punya seperti di domesia sama om oh yang bukan yang bukan tipe full spek balak gitu gitu ya iya jadi waktu gua dateng ke bawah gua ngeliat kaki-kakinya gua ngeliat cara bikinnya dan lain-lain ini kan ada yang mobil kita yang lebih bagus lagi daripada mereka-merekan gitu ibaratnya mereka pakai mobil standar lah ibaratnya standar dari mereka gitu iya kayak lu maik yokobo jadi 2e gitu loh lu nyetir kayak lu nyetir gitu sekarang tapi lu jadi 2e ya paling nakal ganti fair gitu doang iya sih nah itu yang ngebuat gua itu ngebuka ngebuka mindset akhirnya berarti semua mobil itu punya namanya basic potential iya hmm gitu gak semuanya mobil driver yang kita makin malin apa enggak gitu kan nah problemnya di Indonesia adalah kalau lu pakai barang standar akan sesuai agensi hahaha jadi IT susah iya jadi contoh misalnya gua lagi bikin mobil lu pakai kaki standar wah gak enak standar harus ganti grip war misalnya gitu hmm ya sebenernya the mother of the alignment numbers kan wah iya saya tetep ya sepuringan lu kan betul 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 padahal betul-betulnya sekian lu bisa-bisa eksplorasi settingan tandar itu sampe mentok ya kan sampe mentok terus gue juga ngeliat shocknya juga orang-orang shocknya pakai shock-shock biasa yang penting adjustable gak pati adapter ya kan ada oligisnya kayak gitu kan gila di bulan hari macam gitu ya berarti ya itu orang apa disiplin ya iya kan iya bener-bener ya sama hati-hati juga kan gua sekarang rakyat-rakyat udah males orang bilang lu nih pakai kitnya mesti upgrade apa ya lu upgrade skill lu latihan dulu ya kan bener that thing is all about skill driving skill bukan masalah ya barangnya barang itu mendukung skill lu lah tapi percuma kalau barang itu mendukung skill lu di bawah gitu kan iya emang harusnya itu skill-nya di atas dulu kan skill lu di atas ketika part lu mulai lama-lama ngedorong lu mungkin naiki gitu kan bukan part lu yang di atas makanya naik iya kan bener yang harusnya itu kan selalu skill di atas daripada mobil iya makanya gua juga sekembalian tuh ya lu part lu harusnya dia bawa skill lu jadi skill lu tuh didorong apa ketika masalah mungkin naik gitu kan bukan iya karena kan kebanyakan partnya itu di atas skill lu sudah di dawa itu ya itu ya dulu salahnya di Indonesia gitu-gitu banyak barang-barang buang barang-barangnya sayang kan barang-barangnya buang gitu iya bener karena salah aplikasi karena salah tuning dan jangan badan dulu jadi jadi udah beda mindsetnya iya sih kalau sekarang ini kan berubah mindset itu iya iya mungkin juga karena gini ya kalau gua lihat oh agak drifting ini indah dilihat tapi lu gak indah di tirnya gitu loh susah iya kan lu udah bener gak kayak mungkin kalau otomotifnya lain kayak touring atau apa iya itu kan iya kan iya kalau drifting ini kan orang lihat indah kayaknya gampang padahal nyetirnya kan ambur ade iya kan gak bisa turun langsung bisa ibaratnya lu bisa drifting ya gak bisa gitu kan lu harus belajar bener jadi emang drifting itu ya untuk di kalangan tuner mobil yang beneran juga suatu hal yang baru dan akhirnya aku udah mengerti nih arahnya kemana gitu iya iya bener jadi kita horsepower itu bukan jadi acuan sekarang sebenernya om betul jadi lu punya 1000 hp gue punya 500 600 wah 1000 gue pasti lebih kecil belum benteng tuh yang kita lihat adalah powerband mobilnya gimana iya powerbandnya lebar atau enggak dan gitu aja kan ini kayak powerband ratio jadi jangan heran dulu waktu gue ke jepang wah SR ngejar jze SR ngejar dulu waktu subfit udah lupa gue terakhir Tawabata baru punya R35 itu kan yang 3D gitu kan 3D finalnya lawan Nakamura naik SR20 sama larinya ayo dia banget berarti ke 19 Nakamura gak apa yang salah dimana gila iya skill ya berarti yang bawanya maksimal kurang iya mobilnya gak bisa maksimal karena skillnya gak bisa dorong mobil itu secara maksimal ya kan bener karena kan yang kita lawan itu kan adalah porsi dan dan spin iya kan semakin hp yang besar otomatis spinnya makin banyak compare sama hp yang pas-pasan larinya lebih dikit iya iya itu tinggal dimaini powerband nya sama PR sih iya sih rasio rasio ya kan ya gitu lah Jack ini udah cukup panjang nih kita udah lebih dari 30 menit kayaknya iya iya ya gitu lah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sudah terjawabkan yang penting dari sumber yang terpercaya untuk mengenai ini king of Asia final ini nih fenomenal banget nih katanya daygo tertipu gitu kan yang lain cukup viral nih tiktok terakhir tuh video itu tuh gue di dapat di piring habis habis gue menangin yang ideas merame nih tiktok iya ini mah jadi menudukan amendio raja akal-akalan gitu kan ya maksudnya tapi memang kondisinya kelihatan kok sekarang sudah terjawab video ini kenapa daygo nabrak kenapa daygo melintir udah ketahuan ya kan semuanya kurang doa ibu yong kurang doa kurang doa kurang doa kurang doa yaudah Jack thank you banget nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya mudah-mudahan covid 2 minggu ini tanggal 20 kita bisa DM lagi sih mudah-mudahan udah lancar mudah-mudahan udah lancar hmm kita dapat track baru ya kan oh iya pindah track baru ya dong kan tanggal 20 kita lewat tanggal 20 kita bisa DM sih oke Jack thank you ya thank you om ya oke yuk yuk oke thank you bye bye yuk dan subscribe dan subscribe dan subscribe Terima kasih.